Salah besar, jadi perlu banyak orang tau lah, ngomoles harus tau, mesti sudah berulang-ulang tak sampaikan. Rupanya masih ada saja yang gak mudeng sama umpeng gawan ini. Hari ini Indonesia punya kerja. Ya pertama tentu umpeng gawan mesti ucapkan selamat nih, atas pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran. Sebagai presiden dan wakil presiden, presiden kedelapan dan wakil presiden gak tau berapa itu, banyak. Ini ucapan tulus dari hati yang terdalam, dan tentu diiringi harapan yang tinggi. Agar apa yang jadi cita-cita, visi, janji Pak Prabowo bisa terrealisasi. Terutama niatan Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya semoga gak hanya ucapan-ucapan nomor-nomor manis dalam pelantikan dirinya saja. Nah sebelum tak lanjut pembahasan, umpeng gawan tadi sempatkan cek postingan ngompol tadi malam. Ya ada yang ngomentar gini nih. Kalau umpeng gawan pas pelantikan akan banting TV mungkin ya, mesti marah-marah nih. Salah tingkah pasti nih. Pasti sebagai tanda kekecewaan dengan dilantiknya Prabowo Gibran. Wah salah ini. Salah besar. Jadi perlu banyak orang tau lah. Ngompol harus tau. Mesti sudah berulang-ulang tak sampaikan. Rupanya masih ada saja yang gak mudeng sama umpeng gawan ini. Konten ngompol yang tak bikin bukan karena benci. Bukan. Apalagi karena iri. Karena kecewa gak ada. Apalagi karena gedeng sama individu. Gedeng tau? Gedeng ya benci itu tadi. Levelku duduk pembenci individu. Ini asal Misalnya asal bukan Gibran gitu. Bukan. Ini salah itu. Asal anti Prabowo. Asal tolak Jokowi. Bukan itu. WKB salah. Salah semua. Nah sorry wai. TV ku tak banting mergoyan dengan acara pelantikan. Wah emang-emang. Remeh banget ini. Nah dia itu berarti tidak menyimak konten ngompol secara keseluruhan. Mungkin hanya baca thumbnailnya saja. Thumbnail tau nih. Judul. Pokoknya asal gueting semua. Nah ini warga Indonesia. Ngompolers. Ini harus naik kelas lah. Naik level. Jadi orang cerdas. Mungka pangkat loh. Jangan nanya kopral. Ya mungkin jadi mahayur apa-apa. Level ketidaksukaan itu. Atau ketidaksetujuan itu pada apa yang diperbuat kebijakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Melanggar sesuatu, aturan dan sebagainya. Itu yang kita kritik. Yang kita tidak suka. Yang tidak kita suka itu keputusannya. Karena programnya yang tidak memihak kepada rakyat misalnya. Kita gak boleh membenci diri pribadi. Apalagi orangnya tuh. Ya jangan sampai begitulah. Nah kenapa? Manusia itu makhluk suci, sempurna, ciptaan Tuhan. Diciptakan seperti Tuhan. Maksudnya kita mau memusuhi manusia itu tandanya kita jadi memusuhi sang pencipta. Ya ini Tuhan. Nanti kualat jadi jambu mete, arepot itu. Kepalanya di bawah. Nah kalau kita benci pada perilaku, pada tindakannya, perbuatannya, lah itu pas. Nah mengapa? Karena itu semua digerakkan oleh pikiran kita dan akal kita. Maupun hati kita juga. Yang bisa jadi dipengaruhi hawa nafsu, pikiran kotor, akal picik, hati yang dengki. Itu yang kita harus hindari. Karena kita ini makhluk suci, bos. Perbuatan keburukan orang lain yang kita sorot. Yang berkali-kali selalu jadi pembahasan ngompol. Jadi gitu ya, jangan sampai salah paham. Semoga semua ngerti lah. Yang bakal terus tak sorot, tak kupas, tak kritik. Itu ya kebijakan. Dan apa yang dilakukan presiden di masa kepemimpinannya lima tahun mendatang. Salah kritik, lalu bener berpihak pada rakyat, mencecahkan rakyat, pembangunan yang hebat, tanpa hutang, berantas korupsi. Om Pegawan dorong. Nah selama prosesi pelantikan tadi, tadi mungkin sekitar satu jam lah, 60 menitan, Pak Prabowo itu pidato. Nah dugaan Om Pegawan itu banyak yang mengira itu. Ini pidato presiden terpilih yuk, pidato tanpa teks. Nah itu dikira memang dilakukan di luar kepala ini. Hapal semua. Apalagi pas nyebut itu 33 tamu negara yang hadir. Baik presiden, wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana menteri, hingga utusan khusus. Sak jenengnya, sak negornya. Hapal. Tanpa teks. Iya tuh, masa bisa hafal di luar kepala itu, Pak Prabowo. Memang bener itu, bisa hafal di luar kepala. Ya kalau menurut Om Pegawan ya jelas nggak mungkin. Apa yang bisa Om Pegawan jelaskan untuk masalah ini. Sehebat itukah Pak Prabowo sebagai presiden ke-8? Seluar biasa itukah Pak Prabowo yang baru saja ulang tahun ke-73 tahun? Ini kita kasih tahu ini. Pak Prabowo itu bukan hafal, tidak. Bukan kemampuan dirinya dalam mengingat. Oh, mbak CMA tuh lagi kuliah aja nggak punya daya ingat istimewa loh. Apalagi seusia Om Pegawan ini. Akan susah tuh ngapalin 33 nama, jabatan, serta asal negaranya. Dalam waktu sehari ngapal keplung, ngucapkan tanpa naskau, susah. Nah itu rahasianya di sini. Kita kasih tahu. Di seberang podium presiden pidato itu, ada monitor besar itu. Kanan, kiri, ada itu. Nih, nggak percaya nih. Saya tunjukin ini. Nggak tunjukkan fotonya nih. Lihat ini. Nah moga-moga ya editorku nggak lali menampilkan ini. Artinya apa? Itu dudu hapalan. Melainkan murni membaca. Nah mau siapapun yang pidato tanpa bawa teks. Ya akan lancar nih, bernama tamu negara kalau membaca. Apalagi jabatan, serta dari negara mana itu pas tanpa salah. Nggak pidato mau selama berapa jam tanpa naskah, ya orang bakal plegak-pleguk. Nggak klerung. Nggak baca naskah tapi baca monitor. Nah ini TV gede itu namanya bike screen. Layar resa. Gede ini gaban motornya jelas sekali. Nah makanya, pidatonya Pak Prabowo itu ya delujur aja. Kayak jago pidato. Nggak ada yang salah itu. Malah sambil ngelihat ke kanan, ke kiri itu. Lantas mengapa? Pas jelang akhir pidato, kemudian beralih ke teks gitu. Atau naskah di podium itu. Nah ini ya menurut Om Bengawan ya settingan aja lagi mix. Biar terkesan tadi disampaikan. Itu memang hafal. Ngelodok di luar kepala tuh. Nah apa yang terjadi kesalahan teknis. Dan screen gede putus koneksi ya saya nggak tahu. Tiba-tiba beralih ke teks itu mungkin sana ada gangguan. Nah Om Bengawan nggak tahu tuh. Oh iya, di awal upacara penantikan, yang dipimpin oleh ketua MPR Pak Muzani itu terlihat raut Pak Jokowi itu sumringah. Sumringah ya tahu kan? Bahagia itu. Bersinar. Nggak terlihat ada ketegangan. Nggak terlihat ada ketegangan. Kita, eh ya wes. Eh ya wes panci ini. Leren no ya. Demikian pula wajah Pak Prabowo yang tersenyum gembira. Bahagia bener itu. Udah berapa tahun dia menantikan untuk duduk sebagai presiden. 20 tahun kalau nggak salah. Termasuk Kiai Ma'ruf Amin. Wakil presiden yang juga mengakhiri masa jabatannya pada hari ini juga. Tanggal 20 Oktober 2024. Nah yang saya amati itu. Yang saya lihat itu. Hanya tampang wabres terpilih itu. Yang kelihatannya itu kok suram. Gibran itu. Kayaknya kok ngangken gitu. Ngangken itu apa ya? Tegang gitu. Sepaneng. Nggak slow gitu. Nggak slow. Nah itu istrinya juga tuh. Selfie itu juga sama. Kelihatan ya sangat tegang. Ada sesuatu yang membebani pikirannya. Kayak tau. Eh ini kok dilihat dari pengamatan saya. Di TV. Yang saya nggak kesana. Ya pemegaman itu salut lah. Justru kepada sikap Mas Didit. Putra Sumatawayangnya Pak Prabowo dengan Mbak Titik Suharto. Waktu menyambut Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf. Dia sangat menunduk sekali. Sangat sopan sekali. Malah cenderung membungkuk itu. Hingga nyaris nyium tangan Presiden. Dan wabres kita itu. Yang sudah mengakhiri jabatannya. Sementara Gibran sama istrinya tuh sebatas nunduk emadok. Tiba termasuk badannya. Nah sikap hormat Mas Didit. Ini harus umpegawan apresiasi. Sebagai anak muda. Sesuai menandatangani berita acara pelantikan. Ada hal yang agak spesial ini. Ketika Pak Prabowo itu menunjukkan BA pelantikan. Tanpa mempedulikan Presiden yang diganti ya. Atau nunggu Gibran mendekat. Enggak itu. Sehingga sama-sama nuduh ke pengesahannya. Bukti kedua Presiden. Dan Wakil Presiden. Lalu berjalan menuju kursi Presiden yang telah disediakan. Wah ini sekarang saya Presidennya gitu lah. Menunjukkan itu. Ya mungkin atau bisa jadi lah ini. Dia mulai menegaskan ini Pak Prabowo. Aku seiki Presiden. Ya harus begitu. Harus tak bukas. Dan di masa mendatang 5 tahun. Paling tidak saya Presiden. Inilah kemampuan yang dia menangkan. Yang bisa dia tunjukkan. Yang akan umpegawan kritisi. Nah dalam pidatukan negaraan pertama Presiden terpilih. Ya sayangnya ini. Masih seperti kebiasa yang dululah. Kalau saya dengarkan pidatonya Pak Prabowo itu. Baik waktu jadi capres. Waktu debat Pilpres. Ya Pak itu. Yang perlu mancan dengan ketahui. Selalu mengulang kata-kata saya akan. Saya akan itu loh. Tidak salah 100% sih. Melainkan lebih pas. Mengatakan cara konkretnya. Misalnya ini. Soal ketahanan pangan. Ya sebut aja lah. Di masa mendatang. Dalam kepemimpinan saya. Petani mendapatkan akses pupuk mudah dan murah. Ini akan lebih elegan. Atau di pemberantasan korupsi. Bukan kalimat saya akan. Melainkan langsung saja. Bilanglah. Menteri disebut. Misalnya tersangkut korupsi. Langsung diberhentikan. Jeblos ke penjara. Nah itu. Nah ketegasan-ketegasan begini. Yang kita semua butuhkan. Yang rakyat tunggu dari seorang pemimpin. Apalagi seorang Presiden. Orang nomor satu di Indonesia. Nah dalam durasi pidato sekitarnya. Satu jam. Hanya menyebut. Wakil Presiden terpilih. Itu pisang. Sekali aja. Seolah-olah itu. Pemerintah ke depan. Itu bakal murni diorkestrasi. Pak Prabowo sendiri. Kelihatannya begitu lah. Pak Prabowo juga sempat menyebut. Pemimpin bekerja itu. Buat rakyatnya. Bukan buat dirinya sendiri. Wah itu. Dia ngomong gitu. Wah sayangnya nih. Yang sayangnya nih. Kamera TV itu gak diarahkan ke wajahnya Pak Jokowi. Dan Gibran. Padahal ini yang om pegawan tunggu. Penasaran tuh wajahnya seperti apa. Ketika Pak Prabowo seakan-akan menyindir. Pemimpin itu untuk rakyatnya. Bukan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Wah ini nandes. Dalam ini. Nah dari berbagai sorotan kamera. Yang juga bikin om pegawan ini lega itu. Lega itu lega itu. Setiap presiden terpilih ketemu. Dan menyalami Mbak Puan. Itu ketua DPR itu. Selalu ada obrolan. Angkrab gitu loh. Malah setelah di lantai Mbak Puan ngajak selfie. Bukan ngajak selfie istrinya wakil presiden terpilih loh. Bukan itu. Neng sua foto bareng. Selfie lah. Ceklek 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 gitu. Dan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Oh ya selalu mau. Kalau diajak selfie foto bareng sama Mbak Puan. Setelah itu. Oh iya ini. Saya Mamit K ini. Atau Mamit K. Atau memberitahukan bahwa. Sayangnya sekali nih Mbak Megai itu gak bisa hadir. Wah kalau hadir. Hebat betul itu. Pasti Pak Prabowo sangat hormat dengan Mbak Megai itu. Nah Mbak Megai itu gak datang. Kurang fit badannya. Setelah melakukan napaktilas jejak Pak Karno di Rusia. Sama makam Imam Bukori. Itu seorang perawi hadis yang sangat mazur di kalangan umat Islam. Ya doa saya semoga lekas sembuh. Untuk Mbak Megai. Agar bisa melanjutkan perjuangan menjaga demokrasi Indonesia itu bersama kami. Ya. Cepat sembuh ya Mbak Megai. Dan akhir konten ngomol kali ini. Sebelum saat akhirnya. Um Begawan tegaskan. Jika di pemerintahan mendatang. Yang Um Begawan kritisi tetap kebijakan-kebijakan pemerintah. Termasuk kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo. Yang tidak memihak rakyat. Yang berbelok-belok. Yang tidak memihak rakyat kecil. Dan hanya mementingkan kelompoknya. Tidak pernah ada kebijakan dalam semuanya. Atau tokoh-tokoh politik nasional gak? Lagian. Negara ini harus semakin bermartabat. Punya nilai. Punya posisi tawar. Yang makin baik di depan negara-negara lain. Kita tidak meributkan si A, si B, si K, yang kita suarakan ya kepentingan rakyat. Kalau tidak menjelaskan ini, saya gagal paham. Ya, wis. Risiko tidak ada di orang-orang menggacu komentar. Ngeruangnya wakil. Tapi ini mau kejudul tanel. Tidak menggunakan wajiban sebagai manusia. Belajar hingga akhir hanyat. Wah, di sini mau menurut. Oke lah. Kalau nonton ngompol itu ya dari awal sampai akhir. Sehingga tidak salah paham dan gagal paham. Itulah pesan pembukawan dalam ngompol kali ini. Salam pembukawan, salam ngompol. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.